Dina Sosial Kota Jambi memberikan tanggapan mengenai salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang bernama Iqbal, yang tersengat aliran listrik pada saat pengejaran yang dilakukan Dina Sosial Kota Jambi beberapa waktu lalu. Dina Sosial Kota Jambi memberikan tanggapannya mengenai kasus Iqbal yang merupakan salah satu PMKS yang dikabarkan tersengat aliran listrik saat dikejar Dina Sosial Kota Jambi di daerah Kecamatan Pasar Kota Jambi. Kabit Reh Sos Dina Sosial Kota Jambi Fikri menyampaikan bahwa dari hasil keterangan petugas di lapangan, bahwa saat itu tim terpadu Dina Sosial Kota Jambi tidak melakukan pengejaran terhadap Iqbal. Dari hasil kepedulian Dina Sosial Kota Jambi, Iqbal telah didaftar sebagai peserta dari Kartu Jambi Pugar dan mendapatkan biaya pengobatan gratis. Terkait dengan kasus satu PMKS yang kami dapat informasi bahwa beliau tersentrum, itu kami dapat informasi dari pihak keluarganya langsung. Jadi pada hari kejadian, kami diundang oleh Sekretaris Luka Selamat, yaitu di wilayah RT-07 Kelurahan Samad, kami temuin pihak keluarga, dan pihak keluarga menyatakan, menjelaskan secara prorologis bahwa anak tersebut kena sentrum karena dikejar oleh tim monitoring dari Dina Sosial. Jadi setelah kami klarifikasi bersama dengan tim monitoring, bahwa tim monitoring berada di daerah Seimen itu, pasar, itu jam 10.31. Dan menurut keterangan keluarga, kejadian anak itu sore hari, jam 3 sore. Dan berdasarkan dari CCTV setempat, memang kami tidak menemukan hal tersebut. Dan anak-anak pun yang tim monitoring, setelah saya tanya, mereka tidak mengejar. Jadi posisinya memang saudara Iqbal itu, PMKS-nya itu ada di lokasi. Pada saat dia melihat bingung patroli jalan, langsung kabur dengan sendirinya. Cuma kaburnya kita tidak tahu kemana. Nah, kami sudah berkoordinasi dengan tim dari Polsai Pasar, kemudian sudah koordinasi dengan pihak keluarga, kemudian kami juga sudah dipanggil oleh anggota Dewan, juga di Kota Jambi, Pak Komas Barit, untuk mengkonfirmasi dan mengklarifikasi masalah ini. Diketahui kejadian tersebut terjadi sekitar dua minggu yang lalu, di sekitar kecamatan Pasar. Kemudian diketahui juga Iqbal merupakan warga Kota Jambi yang bertempat tinggal di Kelurahan Selamat. Sandi Cik TV melaporkan.